Iya, pembelajaran online atau yang lebih sering dikenal dengan e-learning ini merupakan pembelajaran atau kursus yang dirakukan secara online alih-alih secara fisik. Sebelumnya, let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 6 website terbaik untuk belajar online di Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Situs belajar online terbaik yang pertama yaitu adalah Zenius. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah halaman awal tampilan dari website-nya. Kalian dapat mengetikkan zenius.net di Google ya. Zenius, mereka menyediakan materi-materi pendidikan untuk siswa SD sampai SMA sederajat ya. Kalian dapat menguntuh aplikasinya melalui tombol ini ya. Get it on Google Play. Untuk keunggulannya sendiri, mereka terbilang hemat ya. Anda bisa mengakses berbagai macam video pembelajaran secara gratis melalui aplikasinya. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan pembahasan untuk junjang pendidikan dan kurikulum ya. Keunggulan lainnya yaitu mereka juga terbilang hemat kuota ya. Dimana Anda hanya memerlukan 20 MB atau MB kuota untuk mulai belajar. Website selanjutnya yaitu adalah Ruang Guru ya. Benar, siapa yang tidak tahu dengan Ruang Guru ya? Ruang Guru adalah situs bimbel atau pembimbingan belajar online terbesar di Indonesia ya. Sama seperti Zenius. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah berbagai macam produk dari Ruang Guru ya. Ya, secara keseluruhan mereka juga menyediakan materi pendidikan untuk pelajar SD hingga SMA sederajat ya. Oke, kita coba scroll ke bawah lagi untuk melihat keunggulan mereka lainnya ya. Oke, di sini ada bagian pricing. Dimana Nisa Sabian sebagai brand ambassadernya ya. Oke, untuk mendownload aplikasinya kalian dapat menekan tombol Get It on Google Play ya. Pada bagian footer halaman websitenya. Untuk keunggulan utamanya sendiri, mereka dilengkapi dengan quiz di dalam aplikasi mereka. Situs web belajar online berikutnya yaitu adalah Kuiper ya. Ya, Kuiper School. Ini adalah layanan pendidikan online yang terbilang baru khusus untuk guru dan siswa SD, SMP hingga SMA ya. LMS atau Learning Management System yang dibuat oleh Kuiper ini disediakan untuk memfasilitasi para guru dan murid dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar secara online. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan dari halaman website Kuiper School ya. Untuk mendownload aplikasinya kalian dapat menekan tombol ini ya pada bagian bawah halaman websitenya. Untuk keunggulan utamanya sendiri, Kuiper terbilang memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan platform lainnya. Situs belajar online berikutnya yaitu adalah Kelas Pintar ya. Website belajar gratis yang dimiliki oleh PT Extra Marks Education ini menyediakan pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai 12 ya. Oke, ini adalah menu dari halaman websitenya. Di sini Anda bisa belajar melalui video, animasi, audio, visual, dan e-book ya. Selain itu, Kelas Pintar juga memberikan metode pembelajaran dengan menggunakan pendekatan total learning ya. Yaitu learn, practice, dan test ya. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi lainnya ya. Oke, untuk mendownload aplikasinya sendiri, kalian dapat scan barcode di atas atau dengan mengklik link seperti ini ya. Untuk link downloadnya ya. Oke, Kelas Pintar juga memiliki fitur tanya ya. Dimana ini merupakan salah satu dari keunggulan yang dimiliki oleh platform ini ya. Oke, kita lanjut ke daftar berikutnya. Yaitu adalah Rumah Belajar ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah tampilan awal dari haraman website Rumah Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya. Dengan menggabungkan beberapa perusahaan swasta penyedia layanan belajar online, Kemdikbud mengembangkan portal pembelajaran daring ya. Yaitu adalah Rumah Belajar. Ini merupakan portal pembelajaran yang menjandiakan materi serta fasilitas pembelajaran untuk siswa BAUD hingga SMA atau SMK sederajat. Kalian dapat mendownload aplikasi Rumah Belajar melalui halaman awal di website-nya ya. Untuk keunggulan utama mereka sendiri yaitu mereka memiliki fitur yang terbilang cukup interaktif untuk situs belajar online. Situs belajar online yang terakhir yang dapat kami jelaskan di sini yaitu adalah Brain.ly ya. Oke, Brain.ly ini merupakan situs belajar online internasional ya. Namun mereka juga mencakup untuk lingkup nasional ya. Jika ingin mengakses situs belajar online ini, kalian dapat mendownloadnya melalui tombol pada halaman bawah dari website-nya ya. Kalian juga dapat memilih untuk negaranya di sini. Oke. Perlu kalian ketahui, LMS ini menyediakan cara belajar online yang seru dan interaktif tentunya ya. Platform ini juga menyediakan fitur live chat dan pesan pribadi yang mirip dengan fitur yang ada di media sosial ya. Kalian dapat masuk atau mendaftar di sini. Oke, baiklah kami pikir demikian. Jadi, manakah platform yang kalian suka baik sebagai orang tua, guru, ataupun sebagai murid? Terima kasih.